bismillahirrahmanirrahim salajengna lebat kana pasal dina ngajelasken sifat kowiyah sarang doipah sifat anu kuat sarang sifat anu lemah peryogi diperhatasken ku anjen sadayana dina masalah sifatul huruf saknya nyana aris sifatul huruf teh eta kabagi kana dua bagian nomor kahiji ayah sifat kowiyah dua ayah sifat doipah berarti sifat kowiyah sifat anu kuat sifat doipah sifat anu lemah anapon aripirang-pirang sifat kowiyah seurna ayah dua belas no termasukkana sifat kowiyah jumlahna ayah dua belas hiji jahar dua sida tilu isti'la opat itubak lima ismat genep sopir tujuh kolkola dalapan in hirop salapan takrir sapuluh tapasi sebelas isti'tolah dua belas guna berarti dina iye pasal mah lain gan saukur nyanda kowalna imam ibnul jazari balik tak secara umum anu termasukkana sifatul hurufnya atawa ayah sababara hiji anu diasupken sepertikan di dia ngasupken sifat guna padahal guna tele muning ngalidina sifatul huruf anu tujuh belas iyo nte termasuk gitunya bahkan asupna karena pendapat imam muroasi anu nyebutkan bahwa sifat asliyah teh guna in toas etama tapi parantos ngadawuh imam muroasi onnya aja imam muroasi saknya nyana dinasifat kowiyah anu dua belas naon etate ae ae tena on teh ya ya tegesna murunya maksudnya ae orang ikan pernah macah ya tiba-tiba orang ditulis tegesna ae anu langkung kuat ma lebah anu sapalih nadai dinaka kuatanana maksud nama ae anu langkung kuat gitunya anu mana ngelihken anu sapalih nadai dinaka kuatanana teh karena ayah katerangan jadi sahur imam muroasi ma iyo sifat kowiyah anu dua belas teh ayah martabat nanya ayah marotibna gitunya berdasarkan didi ayah katerangan fal kol kolatu akuasipati wasidatu akuaminal jahri waku luwahidin min hadihi salasati akuaminal tapasi wassofiri wal it baku akuaminal istilah hartosna maka arisipat kol kolah eta pangkuat kuat nasipat sarang arisipat sidah eta lebih kuat daripada sifat jahar sarang arisabansa-bansa heji tina ia sifat anutilu mana nutilu teh kol kolah sidah jeng jaharnya eta lebih kuat daripada sifat tapasi sarang sifat sopir sarang sifat it bak lebih kuat daripada sifat istilah gitu lebih kuat daripada sifat istilah uh takrirnya eh berarti takrir ia lebih lemah ya kaasub na titik eta sifat anu kumaha eng sifat anu kuat alias nu kaasub kana sifat kowiyah ahri sifat do'i pah ya sabara hatu ta ahri sifat do'i pah mah enke dihandapnya ayak sifat do'i pah naun wa yusina tangki dihandap ayo nama cakap hula wallahu a'lam bisawabu hoci